Kemudian yang terakhir Yang Mulia, saya juga sudah sampaikan di adik-adik kemarin penyidik Yang Mulia, saya ingin menyampaikan pormonan maaf kepada senior dan rekan-rekan saya. Jadi saya melaporkan kepada Yang Mulia bahwa semenjak saya dipatsus dan ditetapkan tersangka, saya sudah membuat permohonan maaf kepada institusi Polri, kepada senior, junior agota yang sudah saya berikan keterangan tidak benar dari proses penanganan di TKP Duretika. Saya juga sudah meminta kepada pimpinan untuk tidak memproses kode etik dan pidana mereka, karena mereka tidak tahu apa-apa, Pak. Saya yang salah dan saya siap bertanggung jawab untuk itu. Saya sampaikan ke institusi, tapi mereka tetap didemosi, tetap dipecat, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Saya tanggung jawab, Pak. Saya sedih sekali melihat mereka masih panjang usianya, tapi harus selesai kata saya. Sekali lagi saya minta maaf kepada abang senior, saya salah, saya siap bertanggung jawab untuk menjawab apa yang saya lakukan. Tapi saya tidak akan bertanggung jawab untuk menjawab apa yang tidak saya lakukan. Saya mohon maaf kepada keluarga. Demikian yang melihat saya. Oke, terima kasih. dan juga mas adik junior, saya mohon maaf apabila abang dan juga mas harus melewati semua ini. Saya hanya minta maaf dan doa terbaik selalu untuk abang senior dan juga adik junior, dan khususnya mas Cuk sebagai korsri. Terima kasih. Dan saya mohon maaf beserta keluarga. Terima kasih.